Berkeliling menggunakan sejumlah mobil patroli polisi, para pengusaha muda yang bekerjasama dengan petugas dari Polrestasik Malaya membagikan masker kepada masyarakat yang berada di jalanan pada Jumat pagi. Selain itu, masker juga dibagikan ke sejumlah pos korelawan pemeriksaan jalur mudik serta klinik dan puskesmas. Ada pun masker sengaja dibuat dengan model karakter, bergambar dan bertuliskan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya virus corona. Yang tergabung untuk kota Tasik Malaya sendiri, beberapa asosiasi, beberapa elemen yang tergabung di dalam acara ini, Pak. Jadi untuk pelaksanaannya, mereka menyatulah dengan kita. Sementara di Depok, Yobarat, pengusaha makanan membagikan ribuan nasi dan sarung tangan kepada perawat dan dokter di beberapa rumah sakit setiap hari mulai hari Kamis kemarin. Rencananya pembagian nasi dilakukan selama bulan April. Setiap rumah sakit akan mendapatkan 200 kotak nasi. Yang telah membantu dalam bersatu melawan wabah COVID-19. Dan kita harapkan kita tetap menjaga jarak 1,5 meter dengan kitarnya untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Sehingga, kita harapkan Indonesia bebas dari COVID-19. Menurut pengusaha, penanganan wabah virus corona ini kini bukan hanya tugas pemerintah, namun sudah menjadi tugas bersama. Apalagi saat ini, kondisi alat pelindung diri sulit didapat dan sudah saatnya masyarakat bersatu untuk melawan COVID-19. Tim Liputan, CNN Indonesia. Tadi nggak bisa di RSPI, pasti nggak boleh.